Intro Badan Garantina Pertanian Jawa Barat mendorong petani kuningan untuk meningkatkan hasil produksi yang memenuhi standar ekspor. Kebupaten Kuningan diakui memiliki lahan subur, penghasil produk pertanian berkualitas yang sangat berpeluang mengisi pasar ekspor dunia. Untuk mengisi peluang ini, ratusan petani kuningan diundang mengikuti BIMTEK dengan narasumber Kepala Karantina Indonesia Provinsi Jawa Barat Ahmad Rizal Nasution serta dinas pertanian terkait. Dalam BIMTEK yang digelar di Hotel Horizon Kuningan selasa 19 September 2023, sekitar 200 petani kuningan diberikan BIMTEK seputar peningkatan hasil panen, pengolahan pasca panen dan standarisasi ekspor yang memenuhi unsur kesehatan, kelancaran, perdagangan dan pemasaran produk agribisnis. Kepala Stasiun Karantina Pertanian Jawa Barat berharap, petani lokal tak hanya jadi penonton dengan berdatangnya produk pertanian dari luar negeri. Menurutnya, petani kuningan sangat berpeluang memasarkan produk hingga mancanegara. Dinas pertanian di daerah telah memiliki standar bimbingan teknis untuk menghasilkan produk pertanian berkualitas. Ada pun terkait akselerasi ekspor, Badan Karantina Indonesia Jabar secara detail merinci dan memperkenalkan tugas serta fungsinya. Lembaga ini merupakan pintu gerbang produk pertanian lokal untuk menembus pasar global dengan sejumlah tahap pengawasan. Sesuai dengan perguram akselerasi ini, siap untuk mengawal itu. Artinya, petani kita ini jangan jadi penonton, tapi harus jadi pemain. Makanya kita datang di sini bagaimana percepatannya. Secara teknisnya nanti, dinas pertanianlah yang membimbing masalah keteknisannya. Nanti kita mengawal masalah akselerasi ekspornya, supaya petani kita jangan asing, apa di karantina. Itulah kita datang di sini bersama-sama untuk menjelaskan itu.